Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Dulur Fitka Channel Di video kali ini Saya akan membahas tentang Jenis pekerjaan, bisnis Ataupun usaha yang cocok Untuk weton minggu wakil Atau ahad wakil Barangkali panjenengan Bingung menentukan usaha Apa yang cocok sesuai Dengan wetonnya Monggo disimak mudah-mudahan Tayangan ini bisa membantu Solusi panjenengan Wulujeng Rahayu Sugamidangetaken Woton minggu wakil Atau ahad wakil Ini nilai neptunya adalah 9 Dimana minggu atau ahad ini Bobotnya adalah 5 Dan wakil bobotnya adalah 4 Nah ini kalau di Woton kelahiran Berimbun Jawa Termasuk neptu Kecil ya Tapi meskipun kecil Peruntungannya ini Bisa dikatakan Sangat bagus Yaitu di bawah naungan Wasehnya Waseh sesegoro Dari keinginan yang besar Dari keinginan yang besar itu Maka dia akan berupaya Semaksimal mungkin Untuk bisa mewujudkan Ini bagus sekali ya Bila di Fokuskan pada impian Dan cita-cita masa depan Tapi kalau keinginan yang tidak baik Ya juga Juga ini Makhawatirkan juga Jadi seperti dua sisi Mata uang ya Di lain pihak ini sangat bagus Jika diselaraskan dengan cita-cita Tapi kalau keinginannya ini Tidak bagus Maka ya akan terjadi Sesuatu yang tidak baik juga Kemudian Minggu lagi Ini jika punya niat Maka akan sulit dihalangi Sulit dicegah Karena kemauannya yang besar tadi ya Nah ini tipe orang yang Bagus sebenarnya Karena niat yang kuat Keinginan yang kuat Kemauan yang kuat Ini menghantarkannya Untuk menjadi orang yang berhasil Dan sukses Lalu Mengenai pekerjaan Bisnis ataupun jenis usaha Yang cocok untuk Meton Minggu lagi Ini sangat cocok sekali Berkarir ya Menjadi seorang pegawai Entah itu pegawai negeri Ataupun pegawai swasta Karyawan ya Dan bila menjadi seorang pegawai Itu biasanya Cocok di bagian Konsultan Atau bisa juga menjadi Seorang psikolog Karena dia juga mampu Membaca dan memahami Karakter seseorang Kemudian bila jadi guru Juga bagus Ataupun menjadi Seorang penasehat Kemudian Bila di bidang jasa Ini juga sangat cocok sekali ya Di bidang Karya seni ini ya Bisa menjadi seorang pelukis Kemudian Menjadi desainer interior ya Tapi kalau desainer interior Ini latar belakang pendidikannya khusus ya Karena merancang masalah warna Kemudian struktur Gambar ya Perencanaan ruangan Itu kalau desainer interior Kemudian bisa juga menjadi Dekorator interior Kalau ini autodidak ya Karena menggunakan insting Jadi Bagi panjendengan yang Putra-putrinya Barangkali Watonnya minggu lagi Sudah bisa diarahkan ya Dia Bila ingin menjadi Seorang spesialis Bisa masuk ke sekolahan Yang Jurusannya itu Desainer interior Kalau Dekorator interior Secara autodidak Jadi memakai instingnya Ini tidak perlu Sekolah lebih lanjut Jadi Cocok sekali Di bidang jasa Yang berhubungan dengan Karya seni Kemudian Kalau usaha mandiri Usaha mandiri ini Cocok Bila Mendirikan usaha penggilingan Dan terlebih Penggilingan itu bisa Padi ya Atau Usaha penggilingan lainnya Intinya Adalah usaha penggilingan Kemudian Bila Di bidang dagang Atau niaga Ini cocoknya Menjual Sesuatu yang berkaitan Dengan Keindahan Atau Pernak-pernik Contohnya Bisa Buka Toko Jualan Cat Entah itu Cat tembok Atau cat-cat Yang lain lah ya Kemudian bisa juga Menjual Kain tenun Ataupun Menjual Batik Atau bisa Produksi sendiri Juga bisa Kemudian Bisa juga Menjual Furniture Atau Ukiran Yang intinya Berkaitan Dengan Kayu Jadi Peton Minggu Wagi ini Kalau usaha Itu Di bidang Yang Berkaitan Dengan Kayu Ya Itu Yang paling Cocok ya Tapi Kalau Di luar Yang saya sebutkan Bila mempunyai Skill lain Ya Karena Memang Faktor pendidikan Faktor tempat tinggal Ataupun Pengalaman Kerjanya Kan Tidak mungkin ya Sama Seperti yang Saya sampaikan Itu juga bisa Ini hanya saja Alternatif Bagi Panjenengan Yang bingung Menentukan Usaha Apa Yang cocok Nah ini Berdasarkan Karakter Dan wataknya Menurut Primbun Jawa Ya Dan Andai kata pun Panjenengan Usaha Apapun Itu Tetap Saya mendoakan Yang terbaik Mudah-mudahan Berhasil Dan sukses Dengan caranya Masing-masing Mudah-mudahan Tayangan Saya ini Bisa membantu Solusi Bagi Panjenengan Yang bingung Menentukan Usaha Saya mohon Maaf Apabila Perkataan Saya ini Barangkali Ada yang Tidak berkenan Terima kasih Saya Fitri Ika Salam Rahayu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati